Setelah era perkembangan yang tak terhitung jumlahnya, Marsial Dao di alam surgawi telah mencapai kemacetan mutlak. Begitu dewa lahir, ketinggian yang bisa dia capai dan pencapaian yang bisa dia capai pada dasarnya ditentukan, dan semua kelas sosial pada dasarnya tetap. Untuk desa pegunungan kecil seperti desa Meng, kemungkinan keluarnya prajurit yang kuat mendekati nol. Meski kepala Sun Moon Stoket sangat marah, matanya sangat tajam. Sekilas, dia tahu bahwa Luo Zheng bukan orang biasa. Oleh karena itu, dia memiliki rasa kewaspadaan yang kuat di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia bertanya tentang Master Luo Zheng terlebih dahulu, karena dia ingin tahu tentang latar belakang Luo Zheng. Tuanku, Luo Zheng melirik pria ini dengan acuh-ta'acuh, lalu berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kamu tidak berhak tahu. Ketika bawahan yang telah dimarahi oleh kepala suku mendengar kata-kata Luo Zheng, mereka segera mulai berteriak dan memarahinya. Tapi saat bawahan itu membuka mulut untuk berbicara, Luo Zheng sudah menjentikkan kerikil kecil yang tersembunyi di jarinya. Bersamaan dengan suara tajam menerobos udara, para prajurit yang memarahi itu rahangnya patah oleh kerikil Luo Zheng, berguling-guling di tanah kesakitan. Kepala Sun Munstoket berdiri diam. Bahkan jika Luo Zheng tidak menyerang, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pria ini. Karena pria ini tidak ingin memberitahu latar belakang tuannya, dia hanya bisa mengubah kata-katanya dan berkata, temanku, sejujurnya, Sun Munstoket kita juga bekerja untuk seseorang. Orang itu bukanlah seseorang yang mampu Anda sakiti. Menyinggung orang itu untuk desa Meng jelas bukan pilihan bijak. Petik 2. Mendengar ini, wajah Luo Zheng menunjukkan ekspresi merenung. Kepala Sun Munstoket ini adalah seorang pria dengan mata yang tajam. Dia tidak seperti orang bodoh sombong yang ingin mencari masalah dengan Luo Zheng dan ingin membunuhnya. Karena dia mengatakan dia bekerja untuk seseorang, dan orang itu adalah seseorang yang tidak mampu disinggung Luo Zheng, itu berarti basis kultivasi orang ini kemungkinan besar adalah ahli dewa sejati. Kesenjangan antara Realm Lord dan True God terlalu besar. Melintasi satu alam saja sudah seperti langit dan bumi. Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, dia bahkan tidak memiliki peluang menang sedikit pun saat menghadapi dewa sejati yang lebih rendah. Terlebih lagi, dan tiannya sekarang terikat oleh benang hitam itu. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi tandingan dewa sejati. Melihat ekspresi Luo Zheng, kepala Sun Munstoket tertawa di dalam hatinya. Orang ini sudah ragu-ragu. Saya akan bergegas sedikit agar orang ini tahu kesulitannya dan mundur. Kepala Sun Munstoket ini memang membantu seseorang, dan latar belakang orang itu memang cukup besar. Paling tidak, dia pernah menjadi salah satu penguasa wilayah langit luas. Di masa lalu, 36 pulau dan 72 benteng di utara wilayah langit luas semuanya berada di bawah kendali orang ini. Selain itu, ada tujuh dewa sejati bawah yang mengikuti orang ini. Sayangnya, orang ini tiba-tiba menghilang sejak lama, dan tidak ada kabar tentangnya selama puluhan era. 36 pulau dan 72 benteng yang pernah dia kelola semuanya hancur berantakan dan dengan cepat hancur berantakan. Hanya ada tiga benteng yang tersisa, dan benteng Sun Mun adalah salah satunya. Tapi, seperti halnya perkemahan Sun Mun sekarang dalam keadaan menurun, dan semua kejayaan dan legenda masa lalu telah benar-benar dilupakan. Bahkan desa kecil Gunung Meng tidak takut dengan perkemahan Sun Mun. Jika di masa lalu, belum lagi desa terpencil, bahkan kota dewa dari Faskei Domain tidak akan berani meremehkan 72 benteng dan 36 pulau. Tapi sekarang, kepala Sun Mun Stoket melihat peluang besar. Karena orang itu telah kembali. Begitu orang itu dipulihkan, kejayaan masa lalu akan dipulihkan. Bagi kepala Sun Mun Stoket, ini adalah kesempatan besar. Jika bukan karena Sun Mun Stoket pernah menjadi salah satu dari 72 benteng, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang itu. Itu juga karena nostalgia orang itu sehingga dia, kepala benteng Sun Mun, diberi kesempatan ini. Meskipun Sun Mun Stoket Chief adalah seorang ahli Realem Divinity, itu hanya cara untuk Realem Lord untuk menyanjung diri mereka sendiri. Sejak zaman kuno, ada terlalu banyak orang suci yang mampu berkultivasi ke alam Lord Realem, tetapi jumlah seniman bela diri yang mampu mencapai alam ketuhanan sangat kecil. Jika dia benar-benar dihargai oleh orang itu, mencapai alam ketuhanan di masa depan bukanlah tugas yang sulit. Di mata kepala Sun Mun Stoket, meskipun Luo Zheng luar biasa, dan sangat mungkin dia dilahirkan dalam kekuatan besar, atau bahkan salah satu keluarga kaya di Pulau Terapung, dia masih bukan tandingan, orang itu. Namun, kepala Sun Mun Stoket tidak ingin dipandang rendah oleh orang itu. Jika dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, bagaimana dia bisa dihargai oleh orang itu di masa depan. Selain itu, kami hanya mengambil kembali wilayah milik kami, tambah kepala benteng Sun Mun. Desa Meng kami adalah wilayahmu. Omong kosong, kami, penduduk desa pegunungan Meng, telah mengakar di sini selama beberapa generasi. Apakah kamu tidak malu? Penduduk desa Meng bersembunyi di rumah-rumah dan pavilion di desa, diam-diam mengamati situasi di luar desa. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan kepala Sun Mun Stoket, orang-orang suci ini tidak dapat menahan diri lagi. Bagaimanapun, mereka adalah penduduk asli desa Meng. Tapi yang mengejutkan mereka, ketika kepala Sun Mun Stoket mendengar apa yang mereka katakan, dia tersenyum dan berkata dengan tenang, generasi. Sudah berapa tahun, menurut apa yang saya tahu, bahkan belum ada satu era dewa sejak orang-orang desa Meng bermigrasi ke sini, dan tujuh era dewa yang lalu, tempat ini memang wilayah kami, atau harus saya katakan, wilayah orang itu. Petik 2 Umur orang-orang suci tidak singkat, tetapi satu era dewa sudah sangat panjang, apalagi tujuh era dewa. Tujuh era dewa, mengapa Anda tidak mengatakan seratus? Petik 2 Tidak ada bukti untuk ini, itu hanya cerita dari sisimu. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa seratus era dewa yang lalu, nenek moyang desa Meng juga telah membangun sebuah desa di sini. Haha, penduduk desa Meng membantah lagi. Tapi kepala benteng Sun Mun hanya tersenyum dingin dan berkata, tidak mungkin kamu belum pernah mendengar tentang legenda 36 pulau dan 72 benteng. Aku hanya memberitahumu bahwa orang itu telah kembali. Terserah kepada Anda untuk percaya atau tidak. Saat orang itu pertama kali muncul di Sun Mun Stoket, kepala Stoket juga tidak percaya. Bagi kepala Sun Mun Stoket, itu sudah menjadi legenda kuno. Legenda bisa palsu, tapi kekuatan tidak bisa dipalsukan. Orang itu memiliki kekuatan dari dewa sejati perantara. Mendengar kata-kata kepala Sun Mun Stoket, penduduk desa Meng langsung terdiam. Pada saat yang sama, bisikan terdengar, tetapi Luo Zheng mendengar semua suara ini. 36 pulau dan 72 benteng. Aku ingat ada legenda seperti itu di domain langit luas. Desa Meng kami milik salah satu wilayah itu. Huff. Ini hanya sebuah cerita yang dibuat oleh seseorang. Berapa banyak era dewa yang lalu? Bagaimana Anda bisa percaya sesuatu yang diwariskan sejak dulu? Petik 2. Itu benar. Orang itu adalah orang tua ekstrim yang terkenal. Tapi menurut legenda, dia sudah lama meninggal, dan benteng serta pulau itu juga telah runtuh. Petik 2,petik 2. Meskipun suara diskusi ini lembut, Luo Zheng mendengar setiap kata. Ketika dia mendengar kata-kata, orang tua ekstrim, dia sedikit mengangkat alisnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum yang tak terlukiskan. Dia menatap kepala Sun Mun Stoket dan bertanya, orang yang kamu bicarakan, apakah dia benar-benar patua yang ekstrim? Masih merepotkan untuk menyebarkan berita tentang kembalinya Old Man of Extreme ke dunia luar. Paling tidak, dia harus membantu Old Man of Extreme mengambil semua barang yang dia kubur di desa Meng. Orang-orang desa Meng tidak percaya bahwa orang tua jahat telah kembali. Lagipula, legenda ini sudah ada terlalu lama. Sebagian besar orang dalam legenda sudah meninggal. Memang sulit dipercaya bahwa mereka tiba-tiba akan muncul kembali suatu hari nanti. Namun, Luo Zheng mempercayainya karena Luo Zheng secara pribadi telah melepaskan orang tua jahat. Sebelumnya, setelah Luo Zheng melepaskan Evil Old Man, Evil Old Man dan monster bermulut besar itu menyerbu ke hutan Takiksuan. Kemudian, kediaman abadi telah diserang oleh sekelompok makhluk ganas dari alam dewa. Luo Zheng tidak tahu apakah mereka berdua mati di tangan makhluk itu. Pada saat itu, Luo Zheng juga khawatir bahwa orang tua jahat dan monster bermulut besar tidak akan dapat bertahan melawan makhluk-makhluk di hutan Takiksuan, tidak peduli seberapa kuat orang tua jahat dan monster bermulut besar itu. Sekarang, sepertinya kekhawatiran Luo Zheng tidak perlu. Orang tua jahat telah dipenjara begitu lama. Begitu dibebaskan, ia langsung berusaha mengembalikan kejayaan dan statusnya yang dulu. Secara kebetulan, sarang orang tua jahat berada di wilayah langit luas. Jika kamu tidak percaya padaku, orang berikutnya yang datang ke sini bukanlah aku, tapi orang tua jahat itu sendiri, kata kepala Sun Munstoket. Dewa sejati tingkat menengah puncak tidak bisa diremehkan di alam dewa. Dengan pendukung seperti itu, status Sun Munstoket di masa depan akan sangat meningkat. Kepala Sun Munstoket tentu saja sangat senang. Dia percaya bahwa Luo Zheng pasti akan berkompromi. Tidak ada yang mau mengadili kematian di depan dewa sejati. Aku percaya padamu, kata Luo Zheng dengan tenang. Mendengar kata-kata Luo Zheng, kepala Sun Munstoket dan bawahannya langsung menghela nafas lega. Mereka jelas tidak ingin memprovokasi Luo Zheng, seorang seniman bela diri yang telah membuktikan dirinya sebagai dewa sejati. Jika mereka bisa membuat Luo Zheng mundur, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika itu masalahnya, kamu dapat membujuk penduduk desa Pegunungan Meng untuk pergi dengan patuh. Atau kamu dapat pergi sendiri. Serahkan penduduk desa ini kepada kami, kata Kepala Benteng Sun Mun sambil tersenyum. Penduduk desa Pegunungan Meng tidak berharap Luo Zheng benar-benar mempercayai kata-kata Kepala Benteng Sun Mun. Mereka tertegun. Luo Tianxing, kamu tidak percaya apa yang mereka katakan. Mereka hanya mencoba menakut-nakuti kita. The Sun Munstoket hanyalah Benteng Bobrok. Sudah setengah mati selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mereka bisa mengundang dewa sejati? Petik 2, petik 2. Luo Zheng tidak membantah kata-kata penduduk desa di belakangnya. Dia terus berbicara dengan Kepala Sun Munstoket, saya percaya bahwa orang tua jahat memang telah kembali, tetapi saya tidak akan pergi. Jika Anda benar-benar ingin saya pergi, Anda dapat meminta orang tua jahat untuk datang ke sini sendiri. Para prajurit dari desa Sun Mun terlihat santai di wajah mereka. Mereka mengira karena Luo Zheng telah berkompromi, masalah ini secara alami akan diselesaikan. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Luo Zheng, wajah mereka langsung menegang. Luo Zheng punya rencananya sendiri. Luo Zheng baru saja memasuki domain dewa, jadi akan sulit baginya untuk berintegrasi sepenuhnya ke dalam domain dewa. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari orang tua jahat, dia akan bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu benar. Suruh Old Man Evil datang sendiri. Mari kita lihat di mana desa Sun Mun Anda dapat menemukan dewa sejati. Jika memang ada dewa sejati, mengapa Sun Mun Stoket harus mengusir kita? Petik 2. Aku juga ingin melihat dewa sejati yang legendaris. Namun, penduduk desa Pegunungan Meng salah memahami maksud Luo Zheng. Mereka berpikir bahwa Luo Zheng tidak mempercayai kata-kata kepala Sun Mun Stoket dan hanya memanfaatkan situasi untuk berbicara. Wajah kepala Sun Mun Stoket berubah pucat, dan suaranya menjadi dingin lagi. Apakah kamu tahu konsekuensi dari orang tua jahat yang datang ke sini secara pribadi? Tentu saja, Luo Zheng sedikit mengangguk. Sangat baik, kepala Sun Mun Stoket mencibir dan pergi bersama bawahannya. Hari ini, dia tidak bisa membujuk Luo Zheng untuk pergi dan mengusir penduduk desa Pegunungan Meng. Dia hanya bisa pergi lebih dulu dan membiarkan orang tua jahat datang secara pribadi. Meskipun dia akan dituduh tidak kompeten, dia juga tahu bahwa dengan metode orang tua jahat, penduduk desa-desa Gunung Meng dan Luo Zheng ini sebelum dia semua akan mati. Setelah kepala Sun Mun Stoket pergi, penduduk desa yang bersembunyi bergegas keluar. Kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi kemenangan di wajah mereka. Mereka senang bahwa mereka telah mengusir para prajurit Sun Mun Stoket tanpa menumpahkan setetes darah pun. Benteng Sun Mun telah ada selama entah berapa tahun. Hanya ada beberapa orang di benteng tersebut. Kekuatan mereka rata-rata, tetapi keterampilan menyombongkan diri mereka luar biasa. Mereka bersikeras bahwa mereka memiliki dewa sejati. Lelucon yang luar biasa. Menurut legenda, orang tua jahat adalah orang besar yang menguasai utara domain langit luas. Mengapa orang seperti itu muncul di benteng kecil? Petik 2. Itu masuk akal. Di mata penduduk desa pegunungan Meng, Sun Mun Stoket tidak lebih kuat dari desa gunung Meng. Itu hanya benteng pertahanan yang terdiri dari sekelompok masa. Sebelum ini, mereka masih takut pada kepala Sun Mun Stoket. Sekarang desa gunung Meng memiliki Luo Tianxing. Mengapa mereka peduli dengan Sun Mun Stoket? Namun, kata-kata Luo Zheng menuangkan seember air dingin ke antusiasme penduduk desa. Orang tua jahat harus kembali, kata Luo Zheng dengan tenang. Dia benar-benar kembali. Apa anda sedang bercanda? Seorang penduduk desa tertawa. Dia juga tidak mempercayai kata-kata Luo Zheng. Aku tidak bercanda. Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Orang tua jahat memang telah kembali ke domain langit luas. Kepala benteng Sun Mun tidak berbohong. Aku telah melihat orang tua jahat itu sendiri belum lama ini. Ketika Luo Zheng mengatakan ini, suasana bising di pintu masuk desa gunung Meng langsung membeku. Semua orang tenggelam dalam keheningan. Kamu, kamu, kamu mengatakan yang sebenarnya. Penduduk desa lainnya bertanya dengan ekspresi serius. Orang-orang di desa gunung Meng berani melawan Sun Mun Stoket, tetapi mereka tidak akan pernah berani menyinggung dewa sejati. Itu benar, kata Luo Zheng. Tapi, dia ingin menghibur mereka. Meskipun orang tua jahat sangat kuat, dia tidak bisa melanggar perintah Luo Zheng. Sayangnya, orang-orang ini mungkin ketakutan. Sekarang, mereka sangat gelisah. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Saya mendengar bahwa orang tua jahat melakukan segala macam kejahatan. Itulah mengapa dia disebut, orang tua jahat. Dulu, dia sangat jahat sehingga sosok yang maha kuasa menaklukkannya. Dia telah menghilang begitu banyak, tahun. Apakah dia benar-benar akan dipulihkan? Ini desa gunung Meng. Ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Leluhur pantatku. Orang tua jahat telah hidup lebih lama dari gabungan semua leluhur kita. Jika legenda itu benar, kita memang menduduki wilayah orang tua jahat. Petik 2,petik 2 Karena penduduk desa ini sangat gelisah, Luo Zheng tidak repot-repot menjelaskan. Sun Moon Stoket, Turbit Moon Cave Turbit Moon Cave awalnya adalah gua yang ditinggalkan. Pintu masuk gua telah runtuh bertahun-tahun yang lalu dan telah lama ditinggalkan. Namun, selama periode waktu ini, Sun Moon Stoket menggali kembali pintu masuk gua dan membersihkannya secara menyeluruh. Kemudian, itu terdaftar sebagai area terlarang oleh Sun Moon Stoket. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Kepala Sun Moon Stoket sekarang berlutut dengan hormat di depan Turbit Moon Cave. Dia berkata dengan lembut, Orang tua jahat, bukan karena saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Desa Gunung Meng telah mengundang seorang penolong yang kuat dari suatu tempat. Meskipun dia hanya dewa bukti, kekuatannya memang luar biasa. Saya sangat peka terhadap kemampuan surgawi jiwa. Bukti itu jiwa dewa mungkin jauh lebih kuat daripada jiwa pertempuran emas. Saya khawatir itu tidak kalah dengan jiwa dewa sejati. Setelah dia selesai berbicara, Kepala Sun Moon Stoket tetap berlutut di tanah. Omong kosong asteris T, Dia hanya Raja Realem. Sudah sangat mengesankan bagi jiwanya untuk menjadi jiwa pertempuran emas. Memiliki jiwa dewa sejati. Bahkan keluarga kaya di Pulau Trapung tidak bisa melakukan itu. Suara Evil Old Man datang dari Turbit Moon Cave. Tidak banyak Realem Lord yang memiliki Golden Battle Soul. Orang tua jahat merasa sulit untuk percaya. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan setelah patua jahat meninggalkan hutan Takeshima, Dia melihat sekelompok makhluk ganas langsung menuju ke kediaman abadi. Meskipun Old Man Evil dan monster bermulut besar itu kuat, Kemungkinan besar mereka akan mati jika dikelilingi oleh kelompok makhluk ganas ini. Anehnya, binatang buas ini hanya melirik mereka berdua dengan acuh-ta'acuh dan kemudian mengabaikannya. Setelah makhluk-makhluk itu pergi, Patua jahat dan monster bermulut besar diam-diam meninggalkan hutan Takeshima dan berpisah. Old Man Evil dipenjara selama beberapa zaman surgawi. Bagi dunia dewa sejati, 7 atau 8 zaman surgawi tidak akan membuat banyak perbedaan. Paling banyak, 2 atau 3 orang suci lagi akan diberikan Dan peringkat Pulau Trapung di lautan waktu akan sedikit berubah. Namun, bagi warga dewa, perubahan ini masih cukup signifikan. Ketika patua jahat kembali ke Fascai Domain, dia menyadari bahwa 36 pulau dan 72 benteng yang dia bangun telah lama dihancurkan. Sebagian besar dari mereka telah menghilang di sungai waktu. Patua jahat telah mengharapkan ini. Namun, ketika dia mengetahui bahwa masih ada 3 kubu yang tersisa di antara 72 kubu, dia sangat tersentuh. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang dia tinggalkan. Setelah bertahun-tahun, masih ada seniman bela diri yang bertahan dengan getir. Meskipun Old Man Evil telah melakukan banyak perbuatan jahat, dia adalah orang yang sangat setia. Meskipun orang-orang ini hanya lelucon di mata patua jahat dalam hal bakat dan kekuatan, dia tetap memperlakukan mereka dengan baik. Dia bersiap untuk mengambil beberapa hal yang dia sembunyikan di Fascai Domain dan perlahan memperkuat vaksi ini. Namun, beberapa hal dari Old Man Evil tidak dapat diungkapkan. Misalnya barang-barang yang dia kubur di Desa Meng. Dia baru saja kembali ke Fascai Domain dan yayasannya belum stabil. Secara alami, dia harus berhati-hati. Namun, orang-orang dari Benteng Sun Moon ini memang lemah di luar imajinasinya. Mereka bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti mengusir warga para dewa itu. Ini memang di luar dugaan patua jahat. Sekarang Kepala Benteng Sun Moon melaporkan hal ini kepadanya, patua jahat secara alami harus memuji Luo Zheng ke surga untuk menutupi ketidakmampuannya sendiri. Jiwa Realem Lord sebanding dengan jiwa dewa sejati. Ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah bertahun-tahun, dia hanya melihat satu orang yang telah mengembangkan jiwanya ke tingkat seperti itu di alam Realem Lord. Itu bocah Luo Zheng yang dia temui di kediaman abadi. Luo Zheng adalah murid dari seorang suci dan ayahnya adalah seorang suci. Tidak banyak orang seperti dia di wilayah surgawi. Bagaimana mungkin seniman bela diri Proof God muncul di desa terpencil di utara Fascai Domain. Old Man Evil tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jika aku berbohong, leluhur, kamu dapat memenggal kepalaku. Jika kamu tidak mempercayaiku, leluhur, kamu dapat melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Semuanya akan menjadi jelas. Kepala Sun Moon Stoket berkata dengan sungguh-sungguh. Maksudmu aku harus pergi sendiri untuk mengusir beberapa warga dewa. Suara patua jahat terdengar lagi dari Turbit Moon Kev. Aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Leluhur tetua memang tidak perlu turun tangan untuk masalah sekecil itu. Namun, masalahnya terletak pada seniman bela diri yang telah membuktikan dirinya sebagai dewa. Kepala benteng Sun Moon buru-buru berkata, takut orang tua jahat akan marah. Sebenarnya, pemahaman kepala Sun Moon Stoket tentang Old Man of Evil juga berasal dari legenda. Lagi pula, dia sudah lama tidak bertanggung jawab atas Sun Moon Stoket setelah menjadi ahli Proof of Divinity. Selain itu, setelah bertahun-tahun, catatan orang tua jahat di Sun Moon Stoket sangat kabur. Namun, hanya dari namanya, orang tua jahat, dia tahu bahwa orang tua jahat itu pasti bukan orang baik. Karena Old Man Evil mengatakan demikian, Old Man Evil hanya bisa mencibir. Sepertinya aku harus pergi ke sana secara pribadi. Ketika Old Man Evil mendengar ini, Old Man Evil sangat gembira. Dia tahu bahwa patua jahat tidak menyalahkannya atas ketidakmampuannya. Dengan kekuatan Old Man Evil, membunuh seniman bela diri Proof God itu hanyalah sepotong kue. Old Man Evil akhirnya bisa melihat apa yang terjadi pada seniman bela diri Proof God di Desa Meng. Setelah memastikan bahwa patua jahat telah kembali, warga Dewa Desa Meng akhirnya memutuskan untuk menyerah di Desa Meng. Tidak peduli betapa pentingnya sesuatu, itu tidak sepenting hidup mereka sendiri. Mereka tidak memiliki cara untuk melawan Dewa Sejati, terutama yang berada di puncak tahap tengah. Namun, Luo Zheng menonjol dan menyuruh mereka untuk tidak pergi. Luo Zheng tidak memberitahu mereka alasannya, tetapi dia sangat yakin bahwa dia dapat menjamin keselamatan mereka. Namun, sebagian besar penduduk Desa Meng masih tidak memilih untuk mempercayai Luo Zheng. Mungkin Luo Zheng memang seniman bela diri Dewa Bukti yang luar biasa, tapi dia hanya seorang Realem Lord. Dia tidak setingkat dengan Old Man Evil. Ribuan warga Dewa Desa Meng mulai bergerak dan bersembunyi di hari yang sama. Namun, masih ada sejumlah besar warga Dewa yang tetap tinggal. Warga negara Dewa ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok adalah mereka yang tidak mau meninggalkan Desa Meng apapun yang terjadi, sedangkan kelompok lainnya dipimpin oleh Wu Kecil dan Wen Kecil. Mereka memilih untuk percaya pada Luo Zheng. Di hari kedua, saat langit baru mulai cerah, 90 persen warga Desa Meng sudah pergi. Hanya sepersepuluh penduduk desa yang tersisa. Hari ini, Luo Zheng masih duduk di pintu masuk Desa Meng. Dia menggiling garis hitam pada dantiannya sambil menunggu dalam diam. Dia khawatir patua jahat tidak akan muncul dan mengirim sekelompok seniman bela diri yang lemah dan biasa lainnya. Adapun warga Dewa yang tinggal bersama Luo Zheng, mereka bahkan lebih gugup. Jika Luo Zheng tidak bisa berurusan dengan Old Man Evil, mereka akan dimakamkan bersamanya. Tidak lama kemudian, rombongan ahli bela diri dari Sun Moon Fort tiba dengan gagahnya. Old Man Evil sedang berjalan santai di belakang kelompok. Setelah melintasi bukit, patua jahat bisa melihat keseluruhan Desa Meng di depannya. Kita hampir sampai, leluhur tua, kepala Sun Moon Fort mengingatkan Old Man Evil. Artis bela diri Dewa Bukti itu mungkin masih menjaga pintu masuk Desa Meng. Dengan kekuatan leluhur tua, membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Old Man Evil duduk malas ditandu dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Bahkan jika kepala Sun Moon Fort mengatakan yang sebenarnya, lawannya masihlah seorang Realem Lord. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Namun, setelah melintasi bukit pendek ini dan tiba di pintu masuk Desa Meng, patua jahat melihat ke arah gerakan tangan kepala benteng Sun Moon. Tatapannya terfokus pada pintu masuk desa. Matanya tiba-tiba melebar. Dia, yang semula berbaring malas ditandu, tiba-tiba berdiri dengan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Luo Zheng. Kemudian, dia menggosok matanya dengan tangannya, seolah ingin melihat lebih jelas. Leluhur tua, melihat ekspresi Old Man Evil, kepala Sun Moon Fort sedikit terkejut. Mungkinkah seniman bela diri dewa bukti dari Desa Meng memang seseorang dengan latar belakang yang kuat? Old Man Evil tidak menjawab kepala Sun Moon Fort. Setelah dia mengamati sebentar dan memastikan identitas Luo Zheng, dia merasa bertentangan. Ketika dia meninggalkan Immortal Abode, Old Man Evil berharap dia tidak akan pernah bertemu Luo Zheng lagi. Bagaimanapun, alam surgawi begitu luas. Kemungkinan untuk bertemu dengannya lagi hampir tidak ada. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi setelah waktu yang singkat. Apa-apaan, Pak Tua Jahat melompat turun dari tandu dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kepala Sun Moon Fort bingung dengan pemandangan ini, orang tua jahat tidak menyangka akan bertemu Luo Zheng di sini. Hutan Takiksuan tidak jauh dari sini, tapi jaraknya masih tiga wilayah. Orang tua jahat tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya sekarang karena dia secara kebetulan bertemu Luo Zheng di desa pegunungan kecil di utara wilayah langit luas ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dan Luo Zheng ditakdirkan untuk bertemu. Namun, orang yang paling tidak ingin dia temui, selain Gubei dan para orang suci lainnya, mungkin adalah Luo Zheng. Untuk meninggalkan ruang bawah tanah, dia telah membuat sumpah iblis hati yang sangat tidak adil kepada Luo Zheng. Dia harus mematuhi setiap kata Luo Zheng. Jika dia melanggar sumpah, dia akan dilahap oleh iblis hati. Setelah akhirnya meninggalkan ruang bawah tanah, orang tua jahat secara alami berharap untuk melangkah lebih jauh di jalan ketuhanan. Dia sekarang berada di puncak Dewa Sejati tingkat menengah. Hanya satu langkah lagi dan dia akan menjadi Dewa Sejati tingkat atas. Ketika saat itu tiba, kekuatan dan statusnya akan naik ke level lain. Bahkan para orang suci harus berhati-hati jika mereka ingin menyakitinya. Agar aman, dia pasti tidak akan melanggar sumpah setan hatinya sedikitpun. Oleh karena itu, begitu Luo Zheng berbicara, tubuhnya, yang telah berbalik, tiba-tiba menjadi kaku. Kemudian, dia perlahan memutar kepalanya dan terkekeh. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Itu bagus. Luo Zheng mengangguk. Karena kamu masih ingat, kamu bisa tinggal di sini hari ini. Aku punya sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Kepala Sun Moon Stoket dan bawahannya tercengang. Seberapa tinggi posisi Evil Old Man di hati mereka? Siapakah seniman bela diri Proving God dari desa Meng ini? Beraninya dia berbicara dengan orang tua jahat dengan cara seperti itu. Old Man Evil, di sisi lain, tidak marah atau kesal. Sebaliknya, dia tertawa dengan ramah. Sikapnya membuat mereka semakin sulit untuk membungkus kepala mereka di sekitarnya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, tidak apa-apa. Namun, saya baru saja kembali ke Fast Sky Domain. Ada beberapa hal yang perlu saya ambil. Kebetulan, mereka dimakamkan di bawah desa Meng. Apakah Anda ingin penduduk desa ini pergi dulu? Kata orang tua jahat. Di matanya, warga dewa ini tidak berbeda dengan semut. Tapi karena Luo Zheng ada di sini, dia secara alami harus mendapatkan persetujuan Luo Zheng terlebih dahulu. Ketika penduduk desa pegunungan Meng melihat bahwa orang tua jahat benar-benar datang ke sini, mereka secara alami ketakutan. Orang tua jahat adalah dewa jahat yang legendaris. Di Fast Sky Domain, jika ada anak yang tidak patuh, beberapa orang dewasa akan menggunakannya untuk menakut-nakuti anak mereka sendiri. Jika kamu terus tidak patuh, orang tua jahat akan datang dan membawamu pergi. Kalimat ini saja sudah cukup untuk menghentikan bayi menangis. Sekarang dewa jahat yang legendaris telah muncul di sini, bagaimana penduduk desa bisa bertahan? Untungnya, sebagian besar orang di desa Meng sudah pergi, hanya menyisakan orang-orang suci ini. Tapi seperti yang dijanjikan Luo Zheng, orang-orang ini tidak mengharapkan orang tua jahat begitu sopan di depan Luo Zheng. Bagaimana dia bisa layak disebut, Evil Old Man? Ketika mereka melihat pemandangan yang menyenangkan ini, mereka bahkan lebih terkejut dan berspekulasi tentang latar belakang Luo Zheng. Sekarang setelah orang tua jahat mengajukan permintaan seperti itu, Luo Zheng mendiskusikannya dengan warga dewa lainnya. Karena niat asli orang tua jahat bukanlah untuk mengusir penduduk desa pegunungan Meng tetapi untuk mengambil barang-barang yang terkubur di sini, penduduk desa pegunungan Meng tidak menentangnya. Oleh karena itu, warga dewa yang tersisa meninggalkan desa Meng terlebih dahulu dan bertemu dengan sebagian besar warga dewa yang bersembunyi untuk sementara. Orang tua jahat memerintahkan kepala Benteng Sun Moon untuk memimpin sekelompok seniman bela diri untuk berjaga di luar sebelum mereka berdua memasuki desa. Orang tua jahat menggelengkan kepalanya dan mengeluh kepada Luo Zheng, Huh, gunung ini dulunya disebut Black Queen Ridge. Itu adalah salah satu pangkalan lamaku. Black Queen Ridge dulu terkenal di seluruh domain langit luas, tapi sekarang, telah jatuh ke titik di mana tidak ada yang tahu tentang itu. Hanya 3 dari 72 benteng yang diadirikan yang tersisa. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, banyak hal telah berubah. Setiap kali dia memikirkannya setelah kembali ke fast sky domain, dia akan merasa sedih tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Luo Zheng, yang mengikuti di belakang orang tua jahat, tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan orang tua jahat itu, jika umur dewa sejati tidak terbatas, Anda hanya akan kehilangan waktu. Bagi dewa sejati seperti Anda, waktu adalah yang paling hal yang tidak berharga, bukan? Selama Anda meluangkan waktu, Anda dapat membangun kembali beberapa hal. Mengapa Anda tidak bisa kembali? Petik 2 Begitu Luo Zheng selesai berbicara, orang tua jahat berhenti sejenak. Dia menoleh dan menatap Luo Zheng dalam-dalam sebelum berkata perlahan, kamu benar. Namun, lingkungan di wilayah surgawi terus berubah. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan seperti saat itu. Saat itu, orang tua jahat baru saja melangkah kerana dewa sejati tingkat menengah. Sangat sulit baginya untuk mendominasi Fast Sky Domain. Namun, dua kekuatan utama di Fast Sky Domain kebetulan sedang bertarung satu sama lain, jadi mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan wilayah utara Fast Sky Domain. Begitulah cara orang tua jahat dapat dengan cepat memperluas kekuatannya. Namun, jika dia ingin mencari kesempatan seperti itu sekarang, akan sangat sulit. Siapa yang tahu bahwa Luo Zheng akan tersenyum dan berkata, ada peluang yang lebih besar sekarang? Tidak bisakah kamu melihatnya? Kesempatan yang lebih besar, orang tua jahat itu sedikit terkejut. Dia menatap Luo Zheng untuk waktu yang lama sebelum matanya tiba-tiba menyala. Nafasnya juga terlihat semakin cepat. Dia sudah tahu identitas Luo Zheng. Dia adalah murid Gubei dan putra Luo Xiao. Meskipun domain langit luas hanyalah domain kecil di wilayah surgawi, orang tua jahat telah mendengar tentang masalah di Pulau Terapung dan konflik antara orang bijak. Sejak Luo Zheng melangkah ke wilayah surgawi, dia pasti punya rencana besar. Luo Zheng memiliki dua orang bijak yang mendukungnya. Orang tua jahat percaya bahwa Luo Zheng akan dapat bangkit dalam waktu sesingkat mungkin. Jika dia bisa mengikuti Luo Zheng, itu memang akan menjadi kesempatan besar bagi orang tua jahat. Tidak, 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 kepala orang tua jahat itu bergetar seperti drum mainan saat dia segera menolak ide ini. Meskipun Luo Zheng adalah penerus dari dua orang bijak, Gubei telah menghilang selama banyak era surgawi, dan Luo Xiao berada di ambang kematian. Dan Luo Zheng harus menghadapi Muhaiji dan bahkan Sage Hall. Peluangnya tidak kecil, tetapi risikonya terlalu besar. Wanita itu, si Xiaoqiao, memiliki hak untuk terlibat, tetapi dia, orang tua jahat, hanya akan menjadi umpan meriam jika dia terlibat. Melihat reaksi Evil Old Man, Luo Zheng hanya berkata dengan acu-ta'acu, umur dewa sejati memang tidak terbatas, tetapi apakah Anda benar-benar bersedia menghabiskan tahun-tahun panjang hidup Anda dalam keadaan biasa-biasa saja? Orang tua jahat itu terkekeh. Itu lebih baik daripada mati. Orang tua jahat tahu bahwa potensi Luo Zheng tidak terbatas. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Sage di masa depan, masih mungkin baginya untuk menjadi dewa sejati tingkat atas atau bahkan dewa sejati yang sempurna. Namun, tidak semua orang memiliki keberanian untuk melawan seorang Sage. Karena ini adalah sikap orang tua jahat, Luo Zheng tidak memaksanya. Saat ini, dia hanya membutuhkan bantuan orang tua jahat untuk menstabilkan dirinya di alam surgawi. Setelah orang tua jahat memasuki pusat desa Meng, dia mengulurkan tangan dan menepuk tanah ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukan tempat. Kemudian, dia berjalan beberapa langkah ke sisi tempat itu dan tiba-tiba menamparkan tanah. Divine Rune besar terbentuk di tangannya. Divine Rune ini berubah menjadi mata panah besar yang perlahan merangkak di tanah. Ketak. Pada saat ini, suara teredam tiba-tiba datang dari bawah desa Meng. Seolah-olah beberapa mekanisme besar telah dibuka jauh di bawah tanah. Wajah Evil Old Man menyala. Mekanisme penyegelan yang diadirikan bertahun-tahun lalu masih efektif. Ini berarti bahwa setelah dia pergi selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menyentuh apa yang dia sembunyikan di bawah tanah. Namun, begitu dia mengaktifkan, mekanisme penyegelan, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari salah satu pavilion di desa Meng. Pada saat yang sama, tawa arogan terdengar. Hahaha, anjing tua keji, aku telah menunggu tujuh era dewa, dan kamu akhirnya kembali. Ekspresi Evil Old Man berubah drastis saat mendengar suara itu. Alis Luo Zheng berkerut erat, Feng Jueji orang tua jahat ekstrim agak cerdik. Setelah Feng Jueji disegel, hanya ada satu kesempatan untuk mengaktifkannya. Jika urutan aktifasinya salah, seluruh Feng Jueji akan hancur sendiri, bersama dengan item di dalamnya. Saat itu, dia telah menyegel harta yang sangat penting yang dia peroleh sebelum menguburnya di bawah Black Queen Ridge. Jika seseorang benar-benar ingin mengambil harta itu, satu-satunya hasil adalah mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Tujuh zaman surgawi telah berlalu, dan hal pertama yang dilakukan orang tua jahat ekstrim ketika dia kembali adalah mengambil harta ini. Jelas bahwa harta ini sangat penting baginya. Namun, orang tua jahat ekstrim tidak menyangka bahwa seseorang telah menunggunya di domain langit luas selama tujuh zaman surgawi. Luo Zheng telah tinggal di desa Meng selama ini, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada orang seperti itu di desa tersebut. Untuk dapat bersembunyi di desa Meng, sepenuhnya menghindari indera surgawi yang tajam dari Luo Zheng, dan bahkan berani muncul sekarang, kekuatan orang ini mungkin di atas orang tua jahat ekstrim. Dengan derit, pintu sebuah rumah di desa Meng terbuka, dan seseorang berjalan keluar. Orang ini kurus dan memiliki wajah sejelas batu giyok. Dia memegang kipas bulu yang sangat indah di tangannya dan memiliki senyum bangga di wajahnya. Saat dia berjalan, dia berkata dengan tenang, sebenarnya, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, anjing tua jahat ekstrim, akan kembali suatu hari nanti. Feng Jueji ini terlalu cerdik, saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, dan bahkan meminta seseorang untuk menggunakan Divine Dao of Time untuk memenjarakan Feng Jueji ini. Saya ingin mengeluarkan item itu setelah mengaktifkan Feng Jueji ini. Sayangnya, saya tidak berani mengambil risiko, karena takut menghancurkan Feng Jueji ini. Aku sudah menunggu begitu lama untuk hari ini. Petik 2. Wajah orang tua jahat ekstrim ditutupi lapisan es. Matanya yang seukuran kedelai menatap orang itu saat dia berbicara kata demi kata, Yin Yuan Zi. Kamu sangat sabar. Petik 2. Melihat ekspresi orang tua jahat ekstrim, senyum di wajah Yin Yuan Zi menjadi lebih lebar. Tentu saja, untuk item itu, saya dapat membuang waktu berapapun. Apa tujuh zaman surgawi bagi saya? Saya bisa menunggu tujuh puluh zaman surgawi. Petik 2. Saat Yin Yuan Zi berbicara, dia melirik Luo Zheng, yang berada di belakang patua jahat ekstrim. Tapi aku penasaran, sebagai anak kecil bernama Luo Tian Xing, dari mana asalmu? Bahkan di antara para ahli Proving Divinity, dia sangat luar biasa. Mungkinkah dia berasal dari keluarga kaya di Pulau Trapung? Petik 2. Luo Zheng sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Karena Yin Yuan Zi tahu bahwa namanya adalah Luo Tian Xing, dia pasti telah bersembunyi di sini selama beberapa hari. Terlebih lagi, selama hari-hari ini, pria ini seharusnya diam-diam mengamatinya. Perasaan ini membuat Luo Zheng sangat tidak nyaman. Cara Yin Yuan Zi melihatnya, hanya keluarga kaya di Pulau Trapung yang bisa mengasuh seniman bela diri Proof of Divinity. Dilihat dari latar belakang Luo Zheng, dia memang keturunan dari klan Pulau Trapung. Lagi pula, klan Luo pernah memiliki Pulau Trapung di lautan waktu. Selain itu, Pulau Trapung klan Luo berperingkat cukup tinggi. Sayangnya, setelah kekalahan Luo Xiao, Pulau Trapung ditempati oleh klan lain. Bahkan para murid di Pulau Trapung pun diusir. Bagaimana mungkin orang tua jahat ekstrim sedang dalam mood untuk menjelaskan sesuatu kepada Yin Yuan Zi? Dia sudah mengaktifkan mekanisme kepunahan penyegelan. Pikirannya berpacu. Kultifasinya mirip dengan Yin Yuan Zi, tetapi dia telah dikurung di penjara bawah tanah selama bertahun-tahun. Meskipun kultifasinya masih ada, kekuatannya kemungkinan besar telah berkurang. Meskipun Yin Yuan Zi juga merupakan dewa sejati tengah, dia pasti telah meningkat sedikit selama bertahun-tahun. Dengan satu maju dan satu mundur, perbedaan kekuatan antara keduanya mungkin tidak kecil. Kesabaran memang ada, tapi aku tidak tahu, apakah kamu memiliki kekuatan. Orang tua jahat ekstrim diam-diam bersiap. Tiba-tiba, dia menginjak kakinya. Asap hitam berputar di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sosok manusia ilusi. Dao jahat ekstrim. Saat asap hitam berputar-putar di sekelilingnya, rambut pria tua yang semula seputih salju itu tiba-tiba berubah menjadi hitam. Seluruh pribadinya mengungkapkan sisi jahatnya. Kerutan di wajahnya tampak seperti telah dipotong oleh pisau. Dua cakar setan ilusi memadat di tangannya. Orang tua jahat ekstrim menyerang Yin Yuan Zi dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang tua jahat ekstrim itu tidak tinggi. Kepalanya lebih pendek dari Luo Zheng. Karena usianya yang sudah tua, tubuhnya semakin kurus. Namun, dia masih dewa sejati. Begitu dia menyerang, itu akan menjadi langkah yang fatal. Sepasang cakar setan memadat dan mencakar kepala Yin Yuan Zi. Serangan ini memang luar biasa sengit. Dari sudut pandang Luo Zheng, cakar orang tua jahat ekstrim tampak biasa saja. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya mengejutkannya. Paling tidak, dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, tidak mungkin dia bisa menahan serangan ini. Yin Yuan Zi tampaknya cukup akrab dengan orang tua jahat ekstrim. Dia juga tahu seberapa kuat serangan orang tua jahat ekstrim itu, jadi dia tidak menerimanya secara langsung. Namun, saat dia mundur, dia dengan lembut melambaikan kipas bulu di tangannya. Seketika, seluruh tubuhnya menjadi sangat gesit. Tubuhnya bergeser, meninggalkan bayangan, dan dia dengan mudah menghindari cakar orang tua jahat ekstrim. Saat dua dewa sejati bertarung, Luo Zheng tidak punya waktu untuk menonton pertunjukan. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terlibat. Dia diam-diam mundur dan melompat ke arah rumah terdekat. Kemudian, dia mendengar rumah dan pavilion di desa Meng runtuh. Kretakan muncul di permukaan bukit, dan ada tanda-tanda samar akan runtuh. Luo Zheng senang dia telah mengevakuasi penduduk desa Meng. Kalau tidak, jika kedua dewa sejati bertarung, penduduk desa akan menderita. Di alam semesta, dia telah melihat serangan dewa sejati. Mereka bisa dikatakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan mereka ratusan kali lebih tirani daripada Empyrean. Tapi sekarang, saat kedua dewa sejati ini bertarung, mereka hanya mampu menghancurkan satu gunung. Pembatasan kekuatan alam surgawi tidak biasa. Kipas bulu di tangan Yin Yuan Zi seperti pedang dan perisai. Tidak hanya itu bisa memblokir cakar orang tua jahat ekstrim, tetapi juga bisa menyerang orang tua jahat ekstrim ketika menemukan celah. Kipas bulu itu tampak ringan, tetapi ada aura kuat yang mengembun di dalamnya. Itu berubah menjadi pisau tajam yang menebas ke arah pak tua jahat ekstrim. Pisau ini cepat dan kejam. Ada beberapa kali ketika orang tua jahat ekstrim tidak bisa menghindarinya, dan luka yang dalam muncul di tubuhnya. Senyum di wajah Yin Yuan Zi semakin lebar. Saat itu, orang tua jahat ekstrim telah memukulnya ketika dia jatuh, dan dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah bersembunyi selama tujuh era surgawi, dia tidak hanya membalas dendam, tetapi dia juga sangat senang dengan dirinya sendiri ketika memikirkan tentang bagaimana dia akan mendapatkan barang penting. Pada saat ini, Luo Zheng merasa lebih berkonflik. Dia telah bertemu dengan orang tua jahat ekstrim di wilayah surgawi dan ingin meminta bantuannya. Dia tidak menyangka bahwa orang tua jahat ekstrim akan menghadapi musuh yang begitu kuat segera setelah dia kembali ke wilayah langit luas. Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, bahkan menonton pertempuran tingkat ini sangat berisiko, apalagi membantu. Pilihan paling bijak baginya sekarang adalah pergi. He he, anjing tua jahat ekstrim, ketika kamu mencuri kekayaanku saat itu, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, bukan. Yin Yuan Zi tiba-tiba berbalik dan menghindari cakar orang tua jahat ekstrim sekali lagi. Namun, dia melambaikan kipas bulu itu dan membantingnya dengan keras ketubuh pak tua jahat ekstrim. Ledakan, tubuh tipis dan lemah The Extreme Evil Old Man menabrak desa Meng. Bukit yang sudah penuh retakan itu akhirnya runtuh. Namun, bukit tempat desa Meng berada berlubang. Ketika bukit runtuh, rumah dan pavilion di atas bukit dengan cepat runtuh juga, jatuh ke dalam gua besar di bukit. Luo Zheng tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam gua juga. Luo Zheng, yang jatuh dengan cepat, sangat frustasi. Memang sangat merepotkan untuk tidak bisa terbang di Divine Territory. Adapun seniman bela diri Sun Moon Stocket di luar desa Meng, mereka juga tercengang. Orang tua jahat ekstrim tidak mengizinkan mereka memasuki desa Meng, jadi bagaimana mereka berani mengambil langkah. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di desa Meng. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.